Pemirsa Satras Krim Polesta Jambi berhasil mengamankan 6 orang tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang. Dari ke-6 tersangka yang berhasil diamankan terdapat salah satu seorang perempuan. Berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka, dirinya mengaku mendapatkan uang hasil dari TPPO sebesar Rp50.000 hingga Rp150.000. Baraknya kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO membuat pelakunya semakin menggeliat, tatkala besarnya peluang dalam menjaring korban. Dalam kasus tersebut Satras Krim Polesta Jambi berhasil mengamankan 6 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang. Satu dari 6 tersangka di Jambi tersebut adalah seorang perempuan, tersangka berinisial WO 24 tahun warga Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Kasat Reskrim Polesta Jambi Kompol Indar Wahyu Di Setiawan mengatakan, pihaknya telah membuat tim Satgas TPPO kurang lebih telah berjalan selama satu bulan. Indar juga mengatakan para tersangka ini kerap berpindah-pindah tempat dalam melakukan aksinya tersebut. Sudah berapa lama? Kalau pengakuan baru pertama-tanya, tapi nanti kita lihat baru. Berapa? Sudah biaknya satu orang? Tarifnya apa? Tarifnya bervariasi dari 300 sampai 500. Ada anak di bawah umur? Sementara tidak ada. Sementara tidak ada. Dewasa besar. Sementara itu, berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka mengatakan, dirinya mengaku baru pertama kali melakukan hal tersebut. Dirinya juga mengaku bahwa pendapatan uang dari hasil TPPO sebesar 50 hingga 150 ribu rupiah. Dirinya juga mengatakan pendapat jaringan tersebut dari aplikasi Bicet. Mbak kenal korbannya dari mana aja nih Mbak? Dari Temmar. Dari Temmar. Kok bisa mau bisnis itu? Tapi sebelum tahu bisnis itu. Atas perbuatannya para tersangka dijerah dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lodri Aprildo, Cek TV melaporkan.